Buat teman-teman pecinta tanaman buah alpukat Untuk menanam, kebun, membibit Silahkan kita yang sifat hari ini adalah Pagi ini adalah belajar bersama Bagaimana mengondisikan tanaman kita Supaya sehat dulu Jadi kalau sehat tentu saja Akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa Insya Allah seperti itu Teman-teman Ini ada beberapa varian di kebun saya Mohon maaf juga karena baru Dari rumah, ngopi, terus di kebun Kita belajar tentang Alpukat-alpukat Kebetulan Untuk alpukat-alpukat ini ada sebagian yang Masih baru berbuah pertama kali Jadi buah pertama kali itu Apa yang harus kita lakukan Monggo kita belajar bersama Nah karena saya juga masih Banyak belajar Karena pembelajaran saya Bisanya saya itu juga dari teman-teman semuanya Dari masukan-masukan Buah-buah ini adalah buah-buah mulus Pak Arief Saifuddin Terima kasih yang pertama Pak Arief Salam hijau Salam hijau juga Salam hijau kembali Pak Arief Saifuddin Ini alpukat-alpukat yang baru berbuah pertama kali Jadi Kendala kita adalah biasanya cabuk putih Di tanaman alpukat itu Tidak ulat tapi cabuk putih Cabuk putih itu bisa menyerang Tanaman kita Nah contoh seperti ini Saya zoom Ini adalah cabuk putih Dan cabuk putih ini harus disemprot dengan Bahan aktif imidaclopit Yaitu avidor Karena ketika cabuk putih ini di tangke Pasti menggugurkan buahnya Jadi bisa rontok karena Cabuk putih Itu tadi jenis aligator Kalau yang ini jenis kelut Ini cuman performnya yang Bentuknya kurang proporsional Terlalu melengkung Selamat pagi Pak Agus Salam hijau Salam hijau kembali Pak Bambang Di Karanganyar Semangat terus Pak Bambang Ini jenis kelut Itu juga ada yang Di samping itu Ini juga sudah beberapa kali Yang habis saya panen juga Ini pakai drip Saya pakai drip untuk mengairi Jadi kebun itu Kalau kita mau berkebun Tidak hanya khusus alpukat Tapi bisa Untuk pembesaran seperti ini Di polybag Ataupun di planterbag Dan juga mungkin bisa Ditumpang sari Buat tanaman yang lainnya Ada Pak Ridwan Assalamualaikum Selamat pagi Pak Sehat pohon alpukatnya Terima kasih Pak Ridwan Sehat selalu bagus Sehat juga buat Pak Ridwan Dan keluarga Ini Pendek-pendek juga sudah berbuah Terus Terus Apa yang harus kita lakukan Nah ini teman-teman Ini sehat Ini sangat sehat Tapi kita bisa melihat Tanaman yang ini Harus saya sampaikan pula Ketika tanaman saya itu Juga kurang sehat Tidak hanya Bagusnya saja Nah ini adalah Kena serangan pitoptora Jamur pitoptora Itu sudah recovery Sudah mulai Pulih kembali Nah ini sudah mulai pulih Pitoptora itu Tidak hanya menyerang pohonnya saja Contoh biasanya Terjadi kerontokan pada Daun Dan buahnya pun juga Bermasalah Ketika Contoh aligator itu Bentuknya tidak seperti ini Ini seperti ini Sudah berubah Secara visualnya Ada Pak Rudy ya Assalamualaikum Selamat pagi Salam dari Pondok pesantren Mif Hajul Karomah Sumedang Nah terima kasih Waalaikumsalam Pak Rudy Di Sumedang Nah ini tanaman-tanaman yang Sehat Teman-teman bisa Memendekkan Yang di atas Bisa dipotong juga Kalau mau pengen pendek Tapi resikonya Dia tidak akan Selebat Ketika tanaman itu Memang tinggi Kalau karakter Tanaman Buah yang Okulasi Dari pohon induk yang benar Maka tanaman tersebut juga Lebat seperti ini Semua di atas sana Semuanya Berbuah dengan lebat Nah itu jenis Kelut Coba saya zoom Tanaman ini Full dengan Memakai pupuk kandang Ini buah-buahnya Kelut Jadi saya memakai pupuk kandang Seperti ini Ini adalah pupuk kandang Yang sudah diselet Pupuk kandang Yang saya selet Dan Artinya tidak fermentasi Seperti ini Ini pupuk kandangnya Kita jalan-jalan Yang ini Mau berbuah Tanda-tandanya adalah Ada daun Beberapa daun yang menguning Ini sudah mulai Bentil Sudah mulai kembang Nah semua tanaman saya Saya kasih pupuk kandang Seperti ini Jadi Ini satu karung Penuh Sekitar 50 kg Ada bakul kinang Melu nyimak pak Siap bakul kinang Terima kasih Ada aradia Salam sehat pak Agus Mantap Terima kasih Jadi disini ada Kebun alpukat Yang disana Ada kebun Kelengkeng Nah sama-sama ketika Alpukat habis Kelengkengnya masih Kalau panen Kelengkeng Alpukatnya Biasanya Dijeda Saya jeda Nah kita Berkebun itu Harus sehat dulu Masalah berbuah Nanti Artinya Jangan terburu-buru Untuk Pengen Membuahkan Karena secara otomatis Sebenarnya Tanaman alpukat itu Kalau Memang Benar-benar Okulasi ya Berbuah dengan sendirinya Ini Glowing Aman Dari lalat buah Ini alpukat Kelut Yang Sering saya Buat konten Buahnya Lebih sekali Ini padahal Sudah saya kurangi 50% Mungkin Masih ada Kalau 150 Buah Disini Buah Buahnya sampai Dari atas Sampai Di bawah-bawah Ini pentil-pentil Alpukat pelut Jadi keliling Kalau Makanannya terpenuhi Makanannya terjaga Maka tanaman alpukat ini Jelas Dia akan bisa menopang Buah yang Banyak Seperti ini Karena Faktornya Faktor Sublimakan Kalau Unsur hara Terpenuhi Vitamin Terpenuhi Maka Buah ini Sampai Kedalam-dalam Sampai Di atas-atas Pasti Berbuah Dengan lebat Nah Ini Kelut Jadi Keliling Keliling Ada buahnya Kalau Yang ini Tanaman Aligator Ini Masih Kecil-kecil Ini Perangkap Lalat Buah Disini Hanya Ada Kelut Aligator Markus Nah Ini pun Juga Pendek Pohon ini Masih Kecil Nanam Yang Susulan Sudah Sudah Mulai Nah Teman-teman Kalau Yang Seperti ini Tanda-tanda Ini Alpukat itu Ada Penyimpangan Genetik Juga Biasanya Biasanya Terdapat Pada Markus Kelut Ini Penyimpangan Genetik Itu Ini Saya Artikan Alpukat Lanang Alpukat Lanang Itu Dia Tidak Akan Bisa Besar Dia Besarnya Hanya Mencapai Sekitar 2 On Saja Kelebihannya Alpukat Lanang Ini Tidak Ada Bicinya Jadi Buntet Dagingnya Itu Penuh Daging Tanpa Ada Bici Atau Ruang Rungga Bici Namun Seharusnya Alpukat Kelut Ini Bisa Mencapai 2 Kilo Tapi Hanya Maksimalnya Hanya 2 On Jadi Lebih Baik Dibuang Saja Lebih Baik Dibuang Saja Biar Tidak Menghabiskan Nutrisi Itu Tentang Alpukat Kelut Ini Aligator Salam Sehat Agus Mantap Terima Kasih Radia Ada Langjaya Semangat Pagi Agus Semangat Pagi Ada Pak Saka Bagus Mau Tanya Bibit Alpukat Miki Saya Usia Lebih Dari Satu Tahun Yang Saya Tanam Di Plainter Bek Tumbuh Lambat Sulit Tumbuh Tunas Baru Itu Kenapa Salam Hijau Ya Mas Saka Karena Kalau Di Plainter Bek Itu Memang Di Plainter Bek Maupun Di Pot Harus Hati-hati Karena Media Tanam Itu Sangat Mempengaruhi Ketika Media Tanam Itu Terjadi Kepadatan Kepadatan Pada Media Tanam Jelas Tanaman Itu Oga-ogaan Untuk Tumbuh Kembang Karena Porositas Air Ketika Disiram Dia Tidak Akan Langsung Turun Jadi Sebaiknya Media Tanam Bisa Diganti Atau Dikurangi Terus Ditambahkan Lagi Memakai Sekam Yang Banyak Biar Tanaman Itu Bisa Maksimal Kalau Di Tanah Itu Pasti Maksimal Karena Dia Otomatis Bisa Mencari Tidak Terhalang Plainter Bek Maupun Pot Jadi Solusinya Harus Dit Tambahkan Sekam Dikurangi Media Tanamnya Dan Ditambahkan Sekam Untuk Porositas Ini Saya Pakai Penyangga Ini Karena Saya Khawatir Karena Dalam Satu Dombol Ini Alpukat Aligator Itu Ada Banyak Dan Satu Buah Nanti Rata-rata Satu Kilo Satu Kilo Up Satu Koma Tiga Jadi Harus Saya Kasih Penopang Penyangga Seperti Ini Kalau Tidak Dikasih Penyangga Nanti Khawatirnya Patah Oh Ya Patah Rantingnya Karena Rantingnya Masih Kecil Ini Buah Buah Lebat Sekali Di Sini Satu Pohon Teman-teman Bisa Apa Belajar Bersama Ketika Kita Menanam Itu Tanaman Kita Kalau Sudah Berbuah Upayakan Tanaman Kita Tetap Glowing Tetap Mengkilat Jadi Jangan Sampai Kita Sudah Menanam Capek-capek Merawat Capek-capek Tapi Tersengat Lalat Buah Dan Berakibatkan Ada Kebusukan Di dalam Buahnya Jadi Pertahankan Itu Kita Tekankan Supaya Tetap Memberikan Obat Apa Untuk 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 Apa Petrogenol Sorry Sorry Maaf Petrogenol Itu Adalah Obat Untuk Menarik Aroma Lalat Buah Sehingga Dia Akan Masuk Ke Botol Dan Sehingga Tanaman Ini Tidak Disengat Oleh Lalat Buah Ini Markus Ini Markus Yang Kaki Tiga Sebenarnya Sebenarnya Kaki Tiga Dengan Kaki Satu Itu Menurut Saya Kok Tidak Ada Apa Pertumbuhan Yang Signifikan Perbedaan Yang Signifikan Tanaman Markus Ini Kaki Tiga Ini Markus Yang Kaki Tiga Juga Nanti 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 Melihat Alpukat Markus Yang Tunggal Kaki Satu Ini Ini Kelut Kelebatan Kelut Kelut Itu Selangi Selangi Mak Mak Duk Kardus Buah Noid Like Ten Buah Not Para Tados Deus Habis Tados Tados Thank Thank you Solangi I'm Sorry Because I Not Understand Terima Kasih Bahasa Indonesi Thank you Very Much Buat Solangi Reginda Jamur Hadir Pak Bos Ijin Bertanya Kemarin Saya Beli Bibit Alpukat Dari Bapak Saya Udah Tanam Hampir Satu Bulan Nutrisi Komposisi Ikut Cara Pak Bos Dari 25 Pohon Ada Bibit Pohon Yang Tidak Berkembang Nah Memang Ini Saya Jawab Dulu Dari Reginda Jamur Kira Kira Penyebabnya Apa Ya Pak Bos Memang Di Dalam Lahan Lahan Dengan Jarak 5 Meter Pohon Satu Dengan Pohon Yang Lainnya Itu Jarak 5 Meter Di Dalam Media Tanah Pun Itu Juga Tidak Sama Kandungan Kandungan Yang Ada Di Dalam Tanah Jadi Mulai Ada Disini Bisa Terdapat Kulat Tanah Ataupun Ada Bakteri Jadi Sebaiknya Coba Berikan Diasinon Satu Diasinon Terus Yang Kedua Tambahkan Dulumit Karena Keasaman Tanah Beda Ya Keasaman Tanah Antara Pohon Meskipun Jarak 5 4 Meter Itu Juga Tidak Sama Antara Keasaman Tanah Disana Dengan Tanah Disini Jadi Berikan Dulumit Diasinon Nah Itu Setelah Itu Siram Dengan Maksimal Artinya Siram Untuk Treatment Khususnya Lebih Diperhatikan Maksud saya Seperti itu Berikan Semprot Semuanya Dengan Atonik Atonik Itu adalah Jat perangsang Tumbuh Biar Langsung Motot Keluar Itu Dari Reginda Jamur Ini Pohon Alpukat Markus Saya Tadi Menyampaikan Bahwa Ini Alpukat Markus Yang Batang Tunggal Batangnya Satu Pertumbuhannya Saya Kira Sama Dengan Yang Kaki Tiga Jadi Tidak Ada Perbedaan Meskipun Yang Disana Itu Kakinya Tiga Yang Disini Kakinya Dua Eh Kakinya Satu Sorry Pak Adi Hermawan Nyimak Pak Khus Terima Kasih Pak Adi Sehat Selalu Buat Pak Adi Ada Sulangi Macadu Kardusu Terima Kasih Berarti Ini Dari Itali Planticio Ini Saya Maksudnya Faham Planticio Itu Adalah Planter Berbek Mautu Linda Mautu Bom Para Nusa Saudi Ada M Gozali Afgarisi Assalamualaikum Pak Agus Boleh Tolong Jelaskan Ciri Alpukat Jantan Oh Ciri Alpukat Jantan Tadi Yang Disana Itu Biasanya Bukan Alpukat Ini Jantan Bukan Tapi Satu Pohon Ini Ada Beberapa Buah Yang Jantan Itu Artinya Semuanya Itu Adalah Alpukat Yang Bisa Berbuah Dengan Normal Tapi Ada Beberapa Buah Yang Tidak Normal Saya Anggap Jantan Kalau Seperti ini Normal Jadi Perbedanya Itu Bukan Berarti Satu Pohon Ini Jantan Tidak Bisa Berbuah Atau Berbuah Semuanya Jelek Tidak Augusto Moito Abacate Kom Limau Sam Sam Agu Care Waduh Mojo Bayang Apalagi Mengartikan Thank you Solangu Solangu Ini Sering Comment Thank you 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 Must Comment In my Video My Youtube Ada Pak Parbo Terenggalek Gandusari Nyimak Pak Terima Kasih Pak Parbo Terima Kasih Pak Bos Penjelasannya Saya Coba Atonic Salam Hijau Salam Hijau Dari Reginda Jamur Nah Ini Solang Ini Komentar Sini Senang Thank you Aben Kuadu Oh Bahasanya Oh Itali Dia dari Itali Thank you Solangu From Italian I hope You Can Visit In Minusri In Kediri Indonesian Because In Indonesian Many Many Fire Tea Avocado Ini Avocado Kelut Nah Coba Kita Cari Jantan Ya Ini Kita Belum Nemu Teman Teman Kita Nah Ini Kaki Dua Sebenarnya Kakinya Tiga Ini Dulu Terus Busuk Satu Saya Potong Teman Teman Kita Sambil Jalan Menuju Ke Pondok Atau Ke Saung Nah Disini Ada Kebun Sawu Sawunya Ini Sangat Lebat Sekali Ini Masih Kecil Kecil Tidak Pernah Berhenti Berbuah Selalu Saja Berbuah Nah Ini Solangi Ini You Can See Sawu Yopo Bosoni Ini Sawu Sawu Ini Sawu Jumbo Sawunya Bisa Mencapai 5 on Besarnya Dan Ini Kelebatannya Luar Biasa Ini Biasanya Ini Memang Sengaja Untuk Petik Petikan Ada Tamu Kalau Gak Ada Kelengkeng Gak Ada Alpukat Bisa Oleh Membawa Buah Sawu Ini Ada Seribu Pohon Sawu Disini Tapi Saya Nanemnya Mepet Mepet Jaraknya Kalau Buahnya Besar Besar Buahnya Besar Besar Pendek Tinggal Sambil Duduk Sambil Duduk Sudah Bisa Memetik Sawu Nah Kita Menuju Ke Tabu Lampot Ini Tabu Lampot Ini Ini Waktunya Nyiram Sudah Keringnya Daun Ini Monggo Tanya Tanya Teman Teman Bisa Tanya Kenapa Kok Daunnya Banyak Yang Rontok Dan Sebagainya Ini Kelut Yang Dipot Potnya Pot Ukuran Satu Meter Semuanya Berbuah Pot Satu Meter Jelas Mampu Menopang Buah-buah Sampai Besar Dan Tetap Berjaga Kelebatannya Bisa Lebat Semangat Pagi Pak Gus Pak Lura Dicandra Terima kasih Dicandra Salam Sia Dari Pangarung Bogor Semangat Terus Dicandra Saya Lihat Terus Apa Video Dan Di Facebook Juga Dicandra Temen Facebook Ada Pak Andi Yola Mantul Pagi-pagi Lihat Hijau-hijau Seger Sehat Sukses Selalu Mas Agus And Crew Terima Kasih Pak Andi Yola Yofa Sia Dan Sukses Juga Buat Pak Andi Eka Afrian Mantap Alpukat Kelutnya Om Ada Pak Pargo Pak Kalau Tanam Alpukat Di Pegunungan Terus Airnya Mengharap Dari Air Hujan Kira-kira Nanti Bagaimana Ya Pak Pertumbuhannya Pasti Hidup Tanaman Alpukat Itu Gampang Sekali Meskipun Tanaman Itu Hanya Terkena Air Di Musiman Pasti Akan Hidup Apalagi Di Gunungan Tentu Saja Daerahnya Agak Dingin Jadi Gampang Sekali Hujan Itu Yang Membawa Alpukat Akan Bisa Terus Bertahan Mantap Agus Rusmiono Depok Oh Pak Rusmiono Di Depok Terima kasih Pak Rusmiono Di Depok Ada Pak Ahmad Soba Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Agus Salam Sehat Selalu Sehat Juga Buat Pak Ahmad Soba Ini yang Dipot Pot Ada Pak Gendut Sukrono Terima Kasih Pak Gendut Sukrono Yang Selalu Nyimak Selalu Hadir Terus Di Sarapan Ada Romo Mendungeng Salam Hijau Mantap Sehat Selalu Pak Agus Sehat Juga Buat Romo Sehat Juga Buat Pak Alif Di Jogja Sehat Selalu Salam Hijau Salam Buat Bapak Juga Romo Semoga Sehat Selalu Dan Senang Gembira Bahagia Dengan Berkebun Tabu Lampot Alpuka Di Jogja Ini AJS Eh Sorry Ini Green 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 Taiwan Dari Bunga Bunganya Banyak Keluar Muncul Terus Ini Ada Buahnya Jadi Susul Menyusul Green Taiwan Itu Modelnya Seperti Itu Nah Mohon Maaf Dilarang Menyentuh Buah Ijin Ini Karena Biasanya Anak Anak Ibu Ibu Yang Sepedan Yang Datang Kesini Biasanya Mencet Mencet Buah Pakai Kuku Sehingga Tanamannya Bekas Bekas Kuku Banyak Jadi Ijin Saya Tulisin Seperti itu Ini Green Taiwan Itu Yang Kelut Yang Buahnya Banyak Ini Green Taiwan Yang Di Plainter Back 75 Ini Ada Kelut Lagi Yang Di Poly Back 50 Nah Kalau Di Plainter Back Dengan Buah Yang Sebanyak Ini Poly Back Yang Sebanyak Ini Poly Back 50 Dia Dia Tidak Akan Kuat Pohonnya Dan Pasti Nanti Akan Bermasalah Ketika Tanaman Ini Buahnya Sudah Menjadi Besar Jadi Jadi Apa Apa Yang Harus Kita Lakukan Adalah Pengurangan Buah Jadi Pengurangan Buah Monggo Bisa Dikurangi Jangan Sampai Tanaman Ini Nanti Berbuah Lebat Tapi Pohonnya Bermasalah Ketika Menyapel Pajar Saja Dengan Media Tanam Yang Sekecil Ini Menyapel Buah Ada Sekitar 15 Buah Jelas Nanti Sakit Lemah Jadi Harus Ada Pembuangan Pembuangan Buah Pengurangan Buahnya Seperti Ini Buang Sekalian Yang Tangke Ini Karena Tangke Ini Selama Tidak Dibuang Maka Dia Akan Menghabiskan Nutrisi Juga Seperti Ini Oh Iya Oh Materinya Kebenbibit Ya Jam Sembilan Oke Teman Teman Terima Kasih Saya Ucapkan Sebentar Sebentar Baca Sebentar Karena Saya Ada Materi Kelas Di Apa Tamunya Sudah Mulai Datang Pak Bodit Selamat Pagi Pak Agus Salam Hijau Ikut Terima Kasih Pak Bodit Ada Pak Ahmad Sabah Usia Yang Planner Back Berapa Tahun Ada Yang Satu Tahun Dua Tahun Itu Pak Ahmad Sabah Pak Rahmat Hadi Purnomo Harga Alpukat Green Taiwan Yang Planner Back 75 Berapa Pak Agus Dari Hadi Surabaya Terima Kasih Pak Hadi Monggo Nanti Langsung Chat Ke Admin Mas Hari Ada Di Nomor Di Youtube 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 Admin Mas Hari Terima Kasih Mohon Maaf Karena Ada Kegiatan Lanjutan Saya Mengucapkan Terima Kasih Salam Hijau Sehat Semuanya Buat Kita Semuanya Amin Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh